Oke selamat datang dan disini kita coba lihat untuk update terbaru di Fragment Shop ya guys ya Dimana untuk saat ini kita bisa melihat di Advanced Server sudah muncul untuk tampilan Fragment Shop terbaru Disini sudah ada logo Starlight nya guys ya di bagian atas Dimana kita lihat di bagian Original Server Untuk Original Server kurang lebih seperti ini tampilannya Masih polosan tidak ada logo di bagian atas skin tersebut Nah jadi di update kali ini entah nanti kalau sampai terbawa di Original Server ya bisa dikatakan lumayan ya guys ya Kita beli menggunakan Rare Skin Fragment bisa kita dapatkan logo juga di bagian atas Nah ini untuk yang di Original Server tidak ada logo di bagian pocok kanan atasnya Nah seperti ini dimana untuk di akun Advanced Server sudah muncul logo Starlight di bagian atas Jadi ya lebih menarik juga guys ya Nah ini untuk akun yang di Ori Server hanya ada tampilan Starlight Kalau kita beli skin tersebut di Starlight Member Tapi kalau tidak beli ya tidak ada logonya guys ya Berbeda di akun Advanced Server Untuk di akun Advanced Server sudah muncul logonya di bagian pocok kan disini Nah seperti ini kita bisa beli menggunakan 200 sama harganya 200 Rare Skin Fragment Dan sudah muncul logo di bagian pocok kanan atas ini guys ya Mantap sih ini kalau kita tunggu Kalau sampai terbawa di Original Server nanti Kita bisa ya bisa dikatakan untung ya guys ya Hanya menggunakan Rare Skin Fragment Kita bisa memperoleh tampilan skin Starlight Yang mana harusnya dibeli menggunakan Starlight Member Tapi kita bisa menggunakan Rare Skin Fragment Oke kita lihat tuh untuk beberapa skin-skin Starlight yang akan dihadirkan Ini sekedar prediksi ya guys ya Yang mana untuk Starlight bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei biasanya disini hadir di pertengahan sih Atau di tanggal 20-an ke atas Nah untuk saat ini kita coba login ke Advanced Server Dan kita lihat beberapa tampilan skin Starlight Yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu Sudah kalian nanti-nantikan Apakah nanti akan dihadirkan di Starlight Fragment Atau hanya hadir di bagian sini guys ya Jadi memang ini untuk beberapa skin Sudah dihadirkan kembali Tapi adanya di bagian Starlight Shop ya guys ya Degadianya kurang lebih seperti ini Kita bisa beli Menggunakan Nah di Road disini Kita bisa dapatkan dengan 3000 Starlight Fragment Tapi kita bisa langsung kunjungi Fragment Shop Untuk mendapatkannya dengan 200 saja Ini ada Brody juga Ada Brody Kemudian ada Granger Kemudian ada siapa ini Ada Tigreal Ada Ammon juga Dan yang lainnya untuk di bagian sini Kita coba lihat untuk di tampilan toko Beberapa skin Yang akan dihadirkan nantinya Sambil menantikan Event skin Alice ya guys ya Skin Alice, skin Mage Yang dijadwalkan hadir Dan nanti pas reset season Atau ya kita Kapan kita nantikan Karena untuk mendapatkan skin tersebut Memang butuh Teori ataupun butuh Skin yang banyak Untuk jumlah poinnya guys ya Nah disini ada Starlight dari Alice juga Steam Glider Kita download sebentar Kita download sebentar Untuk skin Starlight Steam Glider Dari Alice Ambilan seperti ini Dan untuk skin epicnya Yang ini guys ya Dark Knight Tempers Ini skin epic Limited Yang hanya bisa didapatkan Oleh player yang Ya bisa dikatakan Bukan player gratisan Karena butuh modal Yang cukup banyak juga Untuk mendapatkan skin ini Karena sistemnya koleksi Kita lihat lagi Untuk skin-skin Starlight Yang akan dihadirkan Untuk skin dari Cyclops Sudah hadir Bisa kita dapatkan Dengan 200 Rare skin fragment Ini ada logonya juga guys ya Biasanya hadir di Tanggal 20an ke atas Untuk di bulan ini Bulan Mei Untuk saat ini Ada Roger Angela D-Rod Argus Aurora Untuk skin Normalnya Atau skin basic Hestes Saber Glow Biasanya seperti ini guys ya Untuk hero Hero tampilan seperti ini Ini sama Seperti di Original Server Oke kita cek-cek skin lagi Kita sambil melihat Untuk skin Starlight Starlight yang Banyak dinantikan ya guys ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!